Ancaman bencana di perbatasan jilid 2. Pada suatu malam, sehabis ajak Liong Toh Wisu minum arak Xiong Hoa Chiu keluaran inlam yang kesohor, Bokong Ya perintah siapkan pemeriksaan. Ruangan terang dengan banyak lilin, serdadu pengawal kelihatan keren. Bokong Ya pakai jubai yang dalamnya terlapis baju baja. Ia nampaknya gagah dan agung. Di belakang ia berdiri Liong Toh Wisu dengan pakaian perangnya, tangan kanannya memegang lengkelie, tangan kirinya memeluk golok, nampaknya ia angker sekali. Pertama dihadapkan 20 orang tawanan, ketika mereka muncul, berisiklah suara rantai belengguan mereka. Semua mereka lantas tekuk lutut di muka meja, sedikit jauh jaraknya. Beberapa orang, yang tadinya membantah, tetap berdiri, dipaksa dengan cambukan. Bokong Ya bikin pemeriksaan dengan pertamatanya si dan nama, umur dan tempat asal. Asal usul atau kerjaan, kemudian sebabnya orang jadi perusuh atau penyahat. Ia berlaku teliti. Kapan ia sudah periksa sembilan orang, ia mengasuh dengan kerutkan alis, ia mengelah nafas. Inilah sebab ia dapati semua orang itu beroman bengis, kasar dan kejam, sebagi juga mereka telah ditakdirkan hukuman mati. Menuruti daftar, kemudian dihadapkan tawanan yang bernama Ang Henjie. Nama ini ada aneh, sampai Kong Ya perhatikan orangnya. Dan ia merasa lebih aneh kapan ia sudah pandang orang itu, satu bocah umur kira 17 tahun, yang berani memandang ia tak berferjeri hati. Dia bermuka kotor, rambutnya kusut, tetapi terang dia bermuka bersih dan cakep. Ia berdiri dengan tegak. Kau masih begini muda, apa benar kau campurkan diri sama orang jahat kegiatannya? Kalau kau terbujuk dan tersesat, kau masih bisa dapat keampunan. Coba kau omong terus terang, aku suka berlaka murah terhadap kau. Kenapa kau pakai nama Ang Henjie? Kau tentu ada punya nama benar. Kau pun mirip dengan orang Han. Apa kau masih punya orang tua? Siapa mereka dan apa pekerjaannya? Ingat, satu kali kau diangkut ke ibu kota, di sana tak ada keampunan lagi bagi kau. Habis kata begitu, Kong Ya mengawasi dengan tajam, dengan bengis. Tapi bocah itu tetap tak gentar. Kong Ya ada sangat budiman, aku mengerti itu, demikian ia menyahut, senaranya terang dan lancar. Tapi aku punya rahasia, yang berat untuk dibeber di sini. Kong Ya boleh percaya, aku tak menyusta, aku sumpah, aku bukannya orang jahat, malah aja aku, dia bukannya orang biasa saja. Karena keganasannya musuh, aku sekarang lagi cari padanya, sampai aku terpaksa bercampuran sama orang jahat apalacur, aku pun kena turut tertawan, sedang di lain pihak, penyahat itu, musuh besarku, justru bisa lolos, hingga aku penasaran, kalau mesti binasa, aku tak puas. Anak muda ini berbicara dengan sengit, alisnya berdiri, matanya terbuka lebar, giginya dikertak. Bokong Ya mengawasi dengan keheranan. Ia tampak orang ada bersikap gagah. Di matanya, anak ini berbanding benar sama Tian Lan, puteranya yang kedua. Maka ia jadi ingat puteranya itu. Maka lantas timbul keinginan, akan tolong bocah ini. Ia lantas kisiki satu hamba kepercayaannya, atas mana, itu bocah lantas dibawa pergi. Kemudian pemeriksaan dilanyutkan terhadap lain tawanan, sampai datang gilirannya seorang, yang pakai nama Kim Chiepeng. Ini pun bukan nama. Benar, itu ada julukan, dan orangnya pun, ada beda. Dia ada kurus tapi romannya cakap, umumjak kurang lebih 20 tahun. Ia pakai ikat kepala butut, bajunya banyak tambelannya, sebab bajunya tipis, ia seperti kedinginan sampai hidungnya merah. Ia mirip dengan satu syulu cairudin, atau satu tukang tenung di kuil bobrok. Heran, iya napa orang begini bercampuran sama penyahat pikir orang bangsawan ini. Dia pun, rupanya, belum bercampuran lama, melihat macam pakaiannya ini yang butut sekali. Apakah kau yang dipanggil Kim Chiepeng? Ia tanya dengan keren. Orang tangkapan itu menyurah sampai dalam. Hak seng benar ada Kim Chiepeng? Ia. Menyahut, dengan sabar, tapi suaranya ada nyaring. Sekali, hingga orang heran, sedang dia ada kurus kering. Dan itu pun ada jawaban semengga-mengganya. Tidak terkecuali, bokong ia pun turut menjadi heran, buat itu suara, buat itu nama aneh, buat itu sebutan diri sendiri, hak seng. Orang si kira ada banyak, tapi ini nama Chiepeng, saja Garuda tapi ia tak usil nama itu. Ia terus tanya kau bahasai diri hak seng, kau tentu pernah bersekolah. Kau mengerti undangi, kenapa kau justeful langgar itu? Kenapa kau jadi orang jahat? Kau tahu aku ada budiman, tapi terhadap penyahat, aku tak kenal kasihan. Lekas tuturkan hal pekerjaanmu, asal tempatmu dan sebabnya kenapa kau jadi orang jahat. Lekas. Anca ma'a ada hebat tetapi pemuda itu tenang sebagaimana biasa. Hak seng ada asal kui cu di sucoan, ia menyaut. Sejak masih kecil, hak seng telah ditinggal mati oleh ajah dan ibuku, maka itu, hak seng jadi hidup sengsara, hingga sekarang, menuruti kesukaanku, hak seng keluar merantau. Untuk memperoleh sedikit uang, hak seng bekerja sebagai tukang tenung. Baharu sedikit hari yang lalu hak seng sampai di daerah sengkengkuan, di tapal batas inlam dan kui cu, di situ hak seng tinggal di kuil giok hangkok di toho atong. Itu ada satu tempat yang ramai dan penduduk situ pun tolong hak seng dengan bilang, nujum hak seng ada tepat. Pada suatu hari datanglah sebab, yang mengakibatkan sekarang hak seng mesti menghadap di sini. Itu hari ada datang tiga penggawa, yang satunya sedang sinting dan ia memaksa minta hak seng hitung jah peruntungannya. Kera bekerja hak seng ada beda daripada lain orang, hak seng sediakan kertas gulungan di mana orang boleh tulis huruf sesukanya, nanti baharu hak seng jelaskan artinya, secara jujur. Mereka itu tak mengerti surat, mereka cuma tausenya. Saja nyata yang satu ada orang shihim, gunung kecil. Hak seng adalah yang tuliskan huruf itu. Karena bersangsi, hak seng menulis pelahans. Penggawa itu lagi sinting, ia tak sabaran, tiba ia geprak meja dengan kepakannya sereja ia membentak. Semua orang kaget, tidak terkecuali hak seng sendiri. Meja jadi bergerak, malah tangan hak seng pun hampir melepaskan pit, sampai pit bekerja sendirinya. Apa mau, huruf him itu kena terkurung guratan, hip ga huruf bukan huruf lagi hanya merupakan lukisan kura. Kalau kong ya kurang percaya, coba lihat. Lupa ia berhadapan sama siapa, Kim Chie penggeraki tangannya, dengan niat tau menulis huruf itu, apa mau, tangannya terbelenggu. Ketika ia angkat itu, ia menerbitkan suara nyuring, tangannya pun tak leluasa bergerak. Ia melongoh justru ia lagi berdiam, bokokeng keperak meja sereja berseru, cocok. Suaranya jenderal itu bikin semua orang jadi kaget dan heran, kecuali Leong Toyusu, yang berdiri di bakangnya, malah dia ini bersenyum. Sebab dia ini lihat, diam kong ya menulis huruf him itu dan dikurung, lantas mirip dengan kuras. Dan ini sebab entah seruan dari itu kepala perang. Kini Chie pengsedar dengan lekas, ia lalu meneruskan keterangannya. Chuan tentu tanyakan urusan orang perempuan, bukan demikian Hak Seng tanya penggawa itu. Dia kaget, ia kempelang meja pula, sampai Hak Seng pun menyangka apa Hak Seng salah meramal kau. Tapi dia terus berseru pula kurang ajar. Sungguh tepat. Ja, urusan orang perempuan. Habis bagaimana? Hak Seng kaget tetapi toh Hak Seng tertawa. Lantas Hak Seng jawab, sebab Hak Seng biasa berterus terang, Hak Seng sangsi untuk menjelaskannya. Hanya Hak Seng tunjuk, kertas tadi sudah menjelaskan terang. Ia lihat tulisan itu, ia bungkam, lantas ia ngelajor pergi. Beberapa orang lain lihat itu surat, mereka rupanya mengerti, mereka lantas tertawa. Nah, ini celakanya. Penggawa itu suah pergi bersama kawannya, mendengar suara tertawa, ia berbalik, ia mendulik, ia lompat kepadaku, dan cuma dengan satu dupakan, ia bikin mejaku terbalik dan perabotan tulisku terbang berhamburan, bak dan bahia anjur. Beberapa orang lelaki dan perempuan kena terlanggar, mereka menyeret dan menangis, tapi beberapa yang lain, tertawa pula. Lantas suara tertawa itu kecampuran ceklannya si penggawa ini. Hak Seng telah lompat mundur, Hak Seng tidak terluka, lianya sayang, habislah perabotanku, modal hidupku itu, sedang Hak Seng ada orang perantauan dan tak punya banyak uang. Karena ini, habislah. Kesabaran li Hak Seng, apapula, punggawa itu kembali caci Hak Seng, katanya anak anjing. Hi, orang tulang melulu, kau berani permainkan aku? Lekas goyang ekormu dan pergi, nanti aku hajar kau. Awas kau punya jiwa anjing kemudian ia pergi, karena dua kawannya menarik dan membujuki. Tapi, Hak Seng lantas bentak padanya. Kenapa kau rusakit barangku, Hak Seng berseru? Kenapa kau genggu dan lukai aku punya beberapa langganan? Toh kau sendiri yang minta diramalkan jawab, ramalanku cocok atau tidak? Punggawa itu mendelik, ia deliki Hak Seng. Kalau tepat, bagaimana dia tanya? Segala surat jimatmu apa bisa cegah orang perempuan baik kata curi orang lelaki? Aku bukannya sebang sakura. Ia punya ucapan ini telah bikin dua kawannya tertawa besar. Tapi itu justru bikin darahnya meluap. Kau mau mampuslah bentak Hak Seng, terus ia menendang. Itu tendangan ada hebat, kalau mengenai, celakalah Hak Seng. Kakinya menuju ulu hati. Sebagai orang Kang O, Hak Seng mengerti juga sedikit ilmu menyaga diri. Hak Seng berkelit ke samping, tangan kanan Hak Seng terangkat tanpa merasa. Membentur ia punya kaki itu. Di luar dugaan, ia yang bertubuh besar dan kekar, tubuhnya enteng bagaikan kertas. Tubuhnya itu terpelanting mundur, rubuh ke tanah, terbanting keras, lantas ia pingsan. Inilah puncaknya kehebatan. Orang banyak kaget dan menyerit. Dua kawannya punggawa itu menyadigusar, mereka damperat Hak Seng, mereka hunus golok mereka dan maju menyerang dengan berbareng dari kiri dan kanan. Hak Seng tunggu sampai senyata mendekati, tiba Hak Seng loncat mundur. Kedua penyerang ada sengit, mereka tak sanggup tahan tubuh mereka, karena mereka menikam tempat kosong, mereka jadi saling tuberuk, kepala keduanya, pusing. Syukur senyata mereka masih bisa diegoskan. Mereka jadi tambah gusar, lantas mereka putar tubuh dan maju pula, akan menyerang. Hak Seng tahu mereka tak punya guna, Hak Seng sambut mereka sambil mendekam, dengan sapu kaki mereka, hingga keduanya rubuh terbanting malang melintang. Syukur itu waktu datang beberapa imam dari Giyok Hang Kok, mereka ini membujuki dua orang itu berikut juga si punggawa si him itu, dengan susah pajah dapat mereka diminta pergi tetapi sesudah mereka cuci habis pada Hak Seng dan di sepanjang jalan masih terus mendumel. Seperginya tiga mustika itu, baru orang banyak berani bicara satu pada lain, dari suara mereka temjata, mereka bertiga ada orang sebawahannya Tawesu Himbeng dari Huimacee, Sinteng. Tawesu itu ada turut dalam engkatan perang Hongya. Katanya, mereka memang biasa mengacau rakyat, lebih jahat daripada orang jahat. Punggawa yang minta diramalkan itu ada punya kekasih di kaki gunung Tohoatong, kekasih itu nanti mau dibawa pulang ke Seng Peng, apa mau kemudian ternyata, kekasih itu ditempel oleh satu punggawa lain, hingga ia jadi panas, hingga si lelaki culik itu dicari, hendak dihajar. Dan itu hari, di bawah pengaruh air kata, ia mencari sampai di Giong Hongkok. Apa mau, ia ketemu Hak Seng dan rahasianya terbuka. Sebab ia benar ada satu kura-kura. Imam dari Giong Hongkok takuti perkara berbuntut, ia nasihati Hak Seng akan yanganlajani mereka dan pergi menyingkir saja. Terpaksa Hak Seng menahkan sisa perabotan dan berangkat. Ketika itu masih siang. Hak Seng menuju ke Pengie, buat pergi ke Kiyok Ceng, akan lewati Malyong dan Sibeng Beng, untuk terus pergi ke Kun Beng. Jalan belum ada dua li, Hak Seng dikejar oleh belasan penunggang kuda, diantaranya ada tiga punggawa yang tadi. Ada gampang untuk Hak Seng menyingkir, tetapi hatiku panas. Mereka ada keterlaluan, mereka pun jahat. Tapi, di sebelah itu, Hak Seng lantas ingat Himto Wisu dan Kongya juga. Perbuatan mereka itu tentu tak dapat diketahui seatasannya. Pun, kalau sampai terbit perkara di jiwa, ada hebat dan panjang ekornya. Selagi Hak Seng ambil putusan, sebagian pengejar sudah sampai, mereka loncat turun dari kuda mereka, satu di antaranya membawa tambang. Terang mereka hendak bekuk dan belenggu pada Hak Seng. Melihat kuda kosong, Hak Seng lantas dapat pikiran baru. Maka Hak Seng tunggu sampai orang datang dekat, dengan tiba Hak Seng loncat dan lari ke kuda mereka, satu antaranya Hak Seng terus loncati naik, hingga di lain detik, Hak Seng sudah kabur bersama kuda itu. Hak Seng menuju terus ke arah Pengie. Mereka itu kaget, mereka pun mengejar, bersama sebagian lagi kawan mereka. Hak Seng kaburkan kuda rampasan itu. Sukur ini kuda kuat lari. Sesudah lari belasan li, Hak Seng masih tetap dikejar. Di situ ada jalanan yang di kiri dan kanan ada sawah dan bukit, bukitnya lebat. Untuk bisa lekas loloskan diri, Hak Seng loncat turun, akan lari ke arah rimba, kuda itu, Hak Seng keperak lari. Di situ Hak Seng sembunyi dan dengari mereka itu kabur. Terus melewati Hak Seng. Tidak lama mereka itu balik sama kuda tadi. Mereka mendongkol, antaranya ada yang usulkan akan bakar habis saja rimba itu. Mereka menduga Hak Seng sembunyi di dalam rimba. Dari pembicaraan mereka, Hak Seng dapat tahu Kongya berada di Kyokcheng, sedang Kongya ada adil dan menyintai rakjat, dan umumnya semua tau wisu malui Kongya. Hak Seng lalu memikir akan pergi ke Kyokcheng, di sini Hak Seng tak usah takuti pembalasannya tiga punggawa itu. Demikian, selang dua hari dan dua malam, Hak Seng telah sampai di sini. Hak Seng terus masuk ke dalam kota, sembari dahar, Hak Seng coba mencari keterangan hal Tang Sikongya, hal tenteranya Himtawosu. Kebetulan sekali, di sini Hak Seng ketemu satu punggawa dari Lyongtawosu. Ia itu ketahui itu kejadian di Kyokcheng. Ia pun pernah minta Hak Seng ramalkan tentang jalannya peperangan, yang bakal berhenti dengan kemenangan pihak negara. Ia tanya Hak Seng mau pergi kemana dan Hak Seng jawab niat cari jalan keselamatan. Ia ada baik, ia suka menolong, dengan usulnya. Jalah ia suruh Hak Seng serahkan diri, biar ditangkap, nanti, kalau Kongya periksa Hak Seng, tentu perkara akan jadi terang dan Hak Seng ketolongan. Hak Seng setujui itu usul, Hak Seng lantas berbuat. Hanya, dengan begini, Hak Seng mesti menderita dirantai dan ditahan. Karena ada bantuannya itu. Punggawa, Hak Seng tak sampai dapat perlakuan buruk. Sampai ini hari, sudah belasan hari yang Hak Seng berada dalam tahanan. Maka sekarang, Hak Seng mohon keadilan Kongya, agar Hak Seng dimerdekakan. Bokokutong urut kumisnya, ia manggut. Ia tadinya mau bicara, tapi Lyongtawosu di belakangnya sudah lantas bisiki ia. Ini orang pasti ada punya kepandayan luar biasa, ia tentu tidak menyusta. Maka apa Kongya suka berbuat baik dengan serahkan ia kepadaku, untuk aku bawa pulang, guna periksa ia dengan teliti. General itu setuju, ia manggut. Aku ada menyayangi Rak Jat, aku tak ingin bikin orang celaka, ia lalu kata pada Kim Chiepeng. Meski begitu, aku tak bisa dengar satu pihak saja. Sekarang kau boleh mundur, aku nanti berikan putusanku yang adil. Atas satu titah, Kim Chiepeng dibawa mundur, tetapi di luar, ia disambuti oleh orangnya Lyongtawosu, yang bawa dia ke tangsinya Tawisu itu. Lyongtawisu sendiri terus tunggui Bokokong melanyuti memeriksa lain tawanan, sesudah itu, ia pulang dengan lekas. Ia perintah orang segera hadapkan Kim Chiepeng kepadanya. Lebih dulu dari itu, ia punya satu pegawai telah berlutut di depannya dan kata, Kim Chiepeng ini. Bukannya penyahat atau matas, ketika kita melewati Pengye, ia sudah berada di Giyok Hongkok. Ia bekerja sebagai tukang tenung. Pegawai ini, satu taubak, adalah orang yang mau tolong Kim Chiepeng dengan usulnya. Lyongtawisu tertawa. Bahwa ia menghadap, aku tahu bagaimana harus bertindak, Ia berkata, Kim Chiepeng lantas diiring masuk oleh dua serdadu bangsa blau. Koma bukakan belengguannya menetah Tawisu itu, yang perintahnya diturut dengan segera. Ia duduk di kursi dengan lapis kulit harimau, di depannya ada mendekam seekor biruang putih. Yang diisi kapuk tapi mulutnya, macamnya, bengis seperti biruang hidup. Di atas meja ada perabot tulis dan ciak tai, yang api lilinnya menyalah, lilinnya ada sebesar lengan, hingga ruangan jadi terang sekali. Di samping pun ada perapian, yang apinya marong. Kau duduk di situ, kata Lyongtawisu pada si orang tawanan seraja ia tunyuk bangku di depan meja. Kim Chiepeng tak tahu orang punya kehendak, ia menyurah ia tidak terus duduk. Ia pandang. Tawisu itu, yang keren. Kemudian ia maju seraja berkata, Hak Seng tak berani duduk. Tapi ucapan ini disambut sama tertawa berkahkakan. Si ucai palsu sebagai kau harusnya sudah lantas dikutungi batang lehernya, kata Panglima ini. Kau boleh justakan lain orang, tidak aku. Duduklah. Aku hendak tanya kau. Mau atau tidak? Kim Chiepeng lantas berduduk. Ia berdiam, Lyongtawisu tidak lantas mulai dengan pertamaannya. Atau pemeriksaannya, hanya lebih dahulu ia berikan perintah pada satu taubak. Entah perintah apa, atas mana taubak itu pergi ke belakang. Adalah setelah itu, ia tarik selembar kertas dari atas mejanya dan sodorkan itu pada si orang tawanan, yang ia perlakukan secara istimewa. Kau lihat ini demikian ada ucapannya, yang ringkas. Kim Chiepeng sambuti itu aurat, membaca mana, hatinya memukul, keringat dingin mengucur di bebokongnya. Sebab itu ada surat dinas dari Himto Wisu dari Toho Ato. Seng Keng Kuan, dikirimnya secara kilat, bunyinya sewagei berikut. Telah kenyataan ada satu metub bernama Kim Chiepeng, dia pandai bugae, dia nyelunuk masuk. Kepedalaman dengan menyamar jadi tukang tenung. Untuk banyak hari, dia berdiam di Giyok Hongkok. Dia mau ditangkap tapi dia mendahului kabur. Dia tentu tak bisa menyingkir keluar perbatasan, boleh jadi ia masuk ke Giyok Cheng. Hatilah untuk penyerangan gelap. Kalau dia tertangkap, dia mesti segera dihukum mati. Di bawah itu ada lukisan roman muka, potongan tubuh dan dandanan. Sekarang Kim Chiepeng mengerti kenapa ia ditinggalkan oleh rombongan pengejarnya. Tidak taunya mereka telah majukan laporan palsu dan Himto Wisu lantas kirim itu surat dinas. Liyong To Wisu ada lihai, entah tindakan apa ia hendak ambil atas diriku. Sayang aku telah serahkan diri kemari. Sekarang biar aku peserah pada nasib saja. Habis pikir begitu, ia angsurkan surat itu dengan kedua tangannya. Ia pikir untuk berikan keterangan. Tapi, sebelum ia bicara, ia lihat orang datang bawa barang makanan, yang tenis diatur di atas meja. Di depannya, sendiri pun diletaki sebuah cangkir, yang terus diisikan. Dengan satu tanda. Liyong To Wisu bikin semua orang reja undurkan diri, hingga di situ tinggal. Mereka berdua. Kemudian, sambil mengawasi dengan tajnpang lima ini tertawa. Kau minumlah demikian katanya, yang mempersilahkan. Kim Chie pengheran, sama ia tak bisa buka mulutnya, karena ia tak tahu, ia mesti bilang apa. Liyong To Wisu tertawa akan menyaksikan orang punya keadaan. Kembali ia tertawa, bergelaks. Lau Hia, kau minum, minumlah dengan merdeka. Ia berkata, suaranya manis, sikap perjaramah tamah. Him To Wisu telah humbar orang sebawahannya, mereka ini lakukan segala apa SC mau uja, mereka mirio dengan kawanan penyahat sendiri, jadi apa yang dia tulis, Oalu M tentu benar adanya. Apakah kong ya kita bisa percaya sepcuuhnya kepadanya cuma saja, di saat genting sebagai sekarang, di mana biasa muncul atau, sembunyi orangnya jahat, adalah selajaknya jikalau kita orang berlaku waspada dan bersiaga. Lau Hia, dengan kepandayanmu, kau bisa keluar masuk dalam kalangan orang sejahat, untukkah sudahlah cukup asal dalam dirimu, kau merasa tak bersalah. Kong ya pasti tak bisa dengarkan satu pihak saja. Aku pun sayangi kau, maka itu, di depan kong ya, aku berani tanggung kau, dan di sebelah itu, sekarang aku jamu padamu. Hatinya Kim Chiepeng menyadilaga. Ia percaya ini kepala perang, ia merasa beruntung, sedang tadinya ia percaya, ia lagi menghadapi bencana. Dengan hati tergerak, ia lantas berlutut di depan Tawisu ini, air matanya melelet turun, saking terharu. Ciyangkun ia kata. Tapi liong Tawisu telah dului ia, memimpin ia bangun, menolak ia pada kursinya, setelah mana, ia ini pun duduk di kursinya sendiri. Jangan kau bersusah hati, berkata pula Tawisu ini. Kau ceritakan semua. Urusan bagaimana sukar juga, aku nanti selesaikan. Mari keringkan dahulu tiga cawan, untuk menolak hawa dingin. Dan ia lantas mendahului cegeluk araknya sendiri, sesudah mana, ia angkat poci arak. Hajo kau minum ia desa pula tetamunya. Kim Chiepeng tahu orang ada jujur dan polos. Bahwa ia tak boleh sejajah lagi, atau orang nanti. Menjadi tidak senang, maka ia pun lantas keringkan ia punya cawan. Untuk itu, ia mengaturkan terima kasih. Liong Tawisu isi pula cawan mereka, tapi Kim Chiepeng lantas ambil poci arak, untuk ialah yang mengisikan itu. Beberapa cawan air kata sudah lantas lewat di tenggorokan mereka, inilah ada baiknya. Si tetamu jadi tabah hatinya, ia jadi bisa bercerita, dan si Tawisu jadi senang, ia suka mendengari dengan gembira. Dengan begitu, dua puluh katisu sumacan sudah lantas di tenggak habis. Apa yang Kail tuturkan, aku percaya bukan justa adanya, kemudian berkata Liong Tawisu, sembari tertawa. Turut penglihatanku, kau punya kepandaian silat mestinya ada dari kalangan W.E.K. Kau punya nama Kim Chiepeng tentu ada julukan saja, itu bukannya kau punya si dan nama sejati. Kau mesti ada simpan rahasia, atau kau ada punya suatu kesukaran, yang sulit bagi kau untuk menuturkannya. Kim Chiepeng mengelah nafas. Ciyang kun ada begini baik budi, terhadap kau, aku tidak punya rahasia suatu apa, ia berkata. Sebenarnya, aku adalah seorang yang sangat tidak beruntung. Baiklah aku menutur dengan sebenarnya. Sejak masih kecil, oleh ajah bundaku, aku telah dijual kepada satu keluarga pembesar negeri, aku telah dijual untuk diiljadikan budak. Aku tak tahu si dan namaku. Apa yang aku tahu aku ada mer, jadi kacungnya putra satu pembesar di Kui Chiu, Su Choan. Buat tujuh atau delapan tahun, aku temani si Aoya itu bersekolah di bawah pimpinan satu guru yang terpelajar. Tapi si Aoya itu namanya saja bersekolah, ia abaikan pelajarannya. Di lain pihak, karena mendengari saja, aku jadi kenal banyak mati surat. Dalam umurku lima atau enam belas tahun, aku turut keluarga si Aoya itu pergi ke tempat jabatannya. Untuk itu, kita orang mesti naik perahu. Tatkala kita sampai delselat ku tongkiap, kita dibajak habis, keluarganya si Aoya itu binasa semua, sebab belakangan ternyata, pembajakan itu disebabkan terutama pembalasan sakit hati. Si kepala bajak ada hui tian ouu kong, si kala terbang. Ia ketarik sama aku, aku dibawa pergi, ke gunung, disarangnya, aku dipaksa dijadikan anak pungut, aku diajarkan silat. Demikian di alam sarang berandal aku mesti mengeram kira-kira dua tahun. Pada suatu malam, malapetaka datang tahu-tahu, tentara negeri datang menyerbu, untuk membasmi. Kawanan berandal tidak sanggup melawan, mereka kabur, kecuali yang binasa, terluka dan tertawan. Aku dibawa lari oleh hui tian ouu kong, untuk itu, ia ikat dan libat aku pada tubuhnya. Ia bekal banyak uang dan barang berharga. Dengan gagah ia buka jalan darah di antara tentara pengepungnya. Ia bersenyata sepasang oetetai kimpian, yang beratnya empat puluh kati. Ia lari siang dan malam, ia menyingkir terus, sampai di patong, dalam daerah Provinsi Eowapak. Di sini kita ketemu supah dari ajah pungutku itu dia itu ada buku. Sian Su, satu pendeta, kepala dari kuil taika siye di selat OEyegu Kiap. Katanya pendeta ini ada berilmu silat tinggi dan pandai surat juga, bahwa asalnya dia ada hiapto, penyahat mulia di sucoan, tapi kemudian ia cuci tangan dan sucikan diri. Sudah belasan tahun, pendeta ini kesohor alim, akan tetapi tak ada orang yang ketahui asal-usulnya yang benar. Tat kala itu, usianya buku Sian Su sudah enam puluh kira, kunis dan jenggotnya, yang panjang sampai di dada, sudah ubanan. Dari sikapnya, Hui Tian Goh Wi Kong sangat hormat dan takuti ia punya supah itu, yang terus ajak kita ke kuilnya. Liong Toh Wi Su nampaknya ketarik, dengan tenang, ia dengari orang bercerita. Kim Chie Peng Melanyuti Penuturan atau Keterandaannya itu. Ia kata, sesudah berdiam beberapa hari di Taika Si Ye, Bu R.I.O.E. berikan sepucuk surat kepada ajakku itu, yang diperintah bawa itu ke Gunung A.Y.L.O.S.AN.I. IN LEM, untuk diserahkan pada Tian LEM Tai Hiap Kat Kian Sun. Ajak berangkat dengan tak ajak aku, tapi ia pesan supahnya untuk supah itu ajarkan aku ilmu silat. Buk kau ada menyadi aku punya sucau, tapi segera juga ia pun berbareng menyadi guruku, karena ia penuhi pengharapannya ajakku dan berikan didikan padaku. Ia ada satu pendepta asli, ia menyayang laku ia didik padaku dua dalam ilmu urat dan silat, hingga aku peroleh kemajuan. Ia tak anjurkan aku menyadi pendepta sebagai dianya. Ia kata, aku bukannya berdarah orang alim. Buat tiga atau empat tahun aku berdiam di Taika Si Ye, tak merasa usiaku sudah kurang lebih dua puluh tahun. Tapi, sejak itu, aku tak pernah bertemu pula sama ajah angkatku, Hui Tian Gowokong. Aku ingat ajah itu, aku suka tanyakan sucau, tapi sucau tak suka memberikan keterangan, saban aku tanyakan, ia goyang kepala dan mengelah nafas. Terang sucau tahu hal ajah tapi ia tak sudi memberitahukannya. Kemudian sucau dapat keinginan untuk merantau, pada sebelumnya berangkat, pada suatu hari ia panggil aku menghadap di kamarnya. Dengan tiba, sucau kata padaku, Hui Tian Gowokong ada seorang dengan adat keras dan sembarangan, ia suka berbuat sekehendak hatinya, meskipun demikian, ia ada jujur, hatinya baik, hingga kebaikannya bisa menebus siap punya dosa. Dan kau iya sayang bukan main. Ia pandangkah sebagai anak sendi, ia harap kemajuanmu. Selama ini, sudah beberapa kali ia menulis surat padaku, atau ia kirim omongan saja, kau senantiasa ditanyakan nyata, kau dan dia ada berjodoh. Tapi sekarang telah datang saatnya untuk berpisah. Kau telah peroleh kemajuan lumajan, usiamu sudah mulai meningkat, sudah waktunya buat kau merantau, akan cari pengalaman. Di sebelah itu, ada satu urusan penting, yang kau mesti lakukan. Tapi, umpama kata kau tidak suka pergi atau tak sudi kerjakan itu, aku tak akan paksa padamu. Ucapan sucau ini bikin aku bingung. Tapi aku lantas nyatakan, kalau sucau bikin perjalanan, ia membutuhkan satu pelajan, dari itu, aku bersedia akan ikuti padanya. Mendengar pengutaraanku, sucau urut kumis jenggotnya, ia mengelah napas. Ah, anak, kau belum tahu apa, demikian katanya, di dalam dunia tak semua hal bisa terjadi sekehendak kita. Sudah beberapa tahun kau ikuti aku, apa selama itu kau tak pernah ingat ajah pungutmu? Ditanya begitu, hatiku jadi tergerak. Jikalau sucau tak perkenankan aku ikut, sebab aku tak punya lain sanak, baik, biarlah aku cari ajahku, aku kemudian nyatakan. Sucau mengelah napas pula. Ia lantas keluarkan beberapa lembar surat, yang ia perserahkan padaku, untuk aku baka. Aku sambuti dan lihat tiga pucuk surat, malah aku kenalkan, itu. Ada surat tulisan tangan ajah sendiri, tempat dari mana surat dikirim, tanggalnya juga, semua ada berlainan. Surat pertama ada surat di akhir tahun pertama aku tinggal di Taikak Sye. Surat itu berbunyi. Atas titah supeh, aku telah cari tim lem tai hiap kat susyok di Aie Lausan, in lem selatan. Sayang susyok kebetulan berangkat ke utara. Aku telah bertemu satu sahabat lama dari Kutong, ia ajak aku menumpang di impatnya Poutou Sudipuxit C.E.D.A.B.Y.C.U. Harap kemudian aku bisa menulis pula. Tolong supeh kasihani dan didik anakku. Surat yang kedua datang dari Angho Apou Di Cie Ciu, Kengpak, tanggalnya ada di musim Cun tahun ketiga. Ajahku menulis. Kat susyok masih saja belum kembali. Di Tau Wisuhu aku tak bisa menumpang terlebih lama pula. Di tahun kedua, di musim Cun, karena ada urusan, aku meninggalkan Ah Bi Ye Ciu, dari Kui Ye Cie, dengan ambil jalan laut, aku pergi jauh ke Taiwan, lalu dari Taiwan, berlajar pula, ke pesisir Soatang. Di sini aku mendarat. Untuk satu tahun lebih aku hidup dalam perantauan. Atas ajakannya satu sahabat, aku buka Piau Kiok di Cie Ciu, namanya Sengman Piau Kiok, daerah pekerjaannya, di perairan Tiangkeng Hilir dan Udik, di darat di sekitar Hoa Ilem dan Hoa Ipak. Sampai sekarang ini, perusahaan berjalan dengan baik. Bersama sahabatku yang bawa surat ini, aku ada bekalkan seratus telperak dan serenceng mutiara, harap supesu diterima. Apakah ilmu silat anakku ada peroleh kemajuan? Aku senantiasa ingat padanya. Surat yang ketiga dikirim cuma yang ketujuh bulan kemudian dan itu dikirim baru setengah bulan yang lalu, dibawanya oleh seorang dari Piau Kiok dari Anghoapau. Sekali ini, hurufnya tertulis sangat jelek, hampir sukar dikenali. Ajah menulis. Sekayang ini aku sedang antar Piau ke Udik Tiangkeng. Aku sudah pikir, setelah selesai serahkan Piau, aku niat kunyungi supeh. Apalah cur, di tengah jalan aku ketemu musuh dan aku terluka parah. Kawanku sekerja telah tolong bawa Aki pulang ke Piau Kiok, tapi lukaku tak dapat disembuhkan jikalau sakit hati ini tak terbalas, sukar buat aku mati dengan merami meta. Aku ada punya satu benda mustika, yang di dalam dunia tak ada keduanya, dan uang simpanan, yang aku telah kumpul selama hidupku yang aku senunyikan di kelenteng Poanjiak dan di puncak Kim Ho Hong. Huruf lainnya yang lebih halus yang kecipratan bak, tak dapat dibaca. Rupanya ajah tulis suratnya itu di saat-saat dari napas akhirnya. Aku jadi sangat kaget dan berduka, tubuhku bergemetar, air. Mataku turun bercucuran. Aku benar sebercelaka, sudah dari kecil menjadi budak, jadi anak jatim piatu, malah sebagai anak angkat, aku pun mesti jadi piatu pula. Aku ingat budi kebaikannya aku punya ajah angkat itu. Ia senantiasa ingat aku dan aku, aku sebagai ahli warisnya. Aku jadinya dipandang sebagai anak kandung. Oleh karena ini, aku tanya sucau, kenapa surat itu, terutama surat yang paling belakang, baharu sekarang diserahkan padaku. Dengan begitu, jadi tak ada orang yang kabungi ajahku itu. Aku pun tanya, malah desak sucau, akan beritahukan aku, si dan nama dari musuhnya ajah. Aku ingin membalas dendam, terutama untuk memenuhi keinginan ajahku itu. Aku bersumpah tak mau jadi manusia kalau aku tak mampu mencari balas. Kau ada begini berbakti, orang sebagai kasukarlah dicari, berkata sucau padaku. Tidaklah perjumah yang Hui Tian Gowikong telah dapatkan kau. Kau jangan heran kalau baharu sekarang aku serahkan surat ini pada kau. Kau ketahui sendiri, tiara bagaimana aku telah ajarkan silat padamu dan kemajuan apa kau telah peroleh. Tapi kesempurnaan adalah bergantung kepada kau sendiri. Kau tahu, selama ini setengah bulan, aku sedang siapkan kau punya pelajaran siaulim Pian Hoat, supaya kau bisa gunai siang Pian. Sebagaimana ajah pungut kau? Aku telah gunai tempoh siang dan malam, akan rampungkan pengajaran itu. Satu hal aku hendak terangkan, kepandainmu sekarang melainkan baru bisa dipakai untuk menyaga diri, untuk membalas sakit hati, itulah masih jauh sekali. Adalah niatanku, akan didik kau lagi beberapa tahun, itu waktu baharu aku mau beritahukan kau hal kematiannya ajahmu, akan tetapi, apa mau, segala apa ada kuasa tian, kita manusia tak berdajah terhadap takdir. Demikian, selang beberapa hari yang lalu, kepada aku pun telah muncul urusan yang jauh terlebih penting daripada urusanmu sendiri. Maka, tidak ada lain jalan, aku pun mesti mengatur lain. Demikian aku kasih tahu hal ikhwa ajahmu ini. Sekarang simpan baik tiga pucuk surat ini. Aku berdiam saja selama sucau bicara, akan tetapi aku ada sangat perhatikan itu. Kau hendak bikin pembalasan, kau perlu ketahui si dan nama musuhmu, guruku itu kata pula. Kau pun mesti berdajah akan dapatkan itu benda mustika dan uang simpanan dari ajahmu. Untuk itu, pelajaran kau masih terlalu rendah, pengalaman kau belum punya dan satu kali kau sembrono, jiwamu akan terancam bahagia. Baik kau ketahui, musuh ajahmu itu ada lihai sekali, ia ada banyak kamratnya karena ia ada satu pemimpin penyahat. Itu benda mustika adalah sebab utama. Dari kebinasaan dari ajahmu bintang ajahmu telali bercah aja, ia punya uang simpanan pasti ada berjumlah besar sekali. Sayang ia tak berejeki dan berumur panjang. Untuk wariskan itu semua, kau juga harus bergantung sama kau punya kepandayan dan rediaki aku telah bicara cusup, besok pagi kita orang akan berpisahan. Tapi kau tak punya sanak, kau tak punya kadang, kau tak punya andolan, tentu saja aku tak bisa antap kau dan sia-siakan padamu. Lebih dahulu daripada ini, aku telah kirim pesanan pada aku punya suteetian lemtai hiap kat kiansun agar disembarang waktu dia perhatikan padamu. Aku kaget mendengar kata suhu, tetapi aku berdiam. Suhu masih bicara terus, aku mendengari. Aku punya sutee ini ada murid yang diangkat menyadi murid kepala dari Teng In Siang Jin, Chow Su dari Siaom Lim Siai bahagian selatan. Ia juga ada jadi tiang dari Siaom Lim Pei. Sebenarnya aku malu untuk bicara aku ada menyadi suhu, akan tetapi bicara tentang kepandayan, kepandayan ku tak ada per sepuluh daripada kepandayannya sute aku itu. Adalah aku punya sutee ini, yang pada bulan yang lalu telah datang kepadaku, akan sampaikan berita dari Chow Su. Ia datang pada tengah malam. Dari sutee itu aku dapat tahu tentang ajah pungut kau. Pada empat tahun berselang, demikian keterangannya sute aku, kau punya ajah pungut itu telah malang melintang di selat kutong kiap, ia sampai berani membunuh dengan tak ada alasannya, hingga sutee jadi tidak puas. Maka tempo ajah pungut itu menyingkir ke inlam, kepada sute aku, kat sutee sudah tolak padanya. Kat sutee ada menyadi tai hiap, ia tak sedih cemarkan namanya dengan terima berlindungnya ajah pungutmu itu. Tapi di lain pihak, ia tahu tentang kau, ia perhatikan dirimu. Maka itu sekarang, buat kepergian kau, aku hendak bekali kau sepucuk surat yang bunyinya jelas. Dalam perjalanan ke inlam ini, kau boleh sekalian berpesiar, jalan saja pelahan aja jika kau ada ketemu murid dari kalangan Siaulimpei, kau harus bertindak dengan turuti pesanan atau ajaranku, asal kau junjung tinggi undangi Siaulimpei. Di lain pihak, apabila kau terus jatlan sendiri, kau akan dapatkan tambahan kemajuan. Di sini ada seratus tel perak uang kiriman ajah pungutmu, kau boleh pakai itu buat tongkos belanya di perjalanan. Aku pun akan serahkan kepada kas renceng dari seratus delapan butir mutiara. Ajah pungutmu serahkan itu mutiara kepada aku, untuk aku bikinkan kalung, tapi aku ada satu kokijin, mana aku bisa pakai mutiara itu, yang masih ngebesarnya seperti biji kacang dan indah sekali. Dengan punyai mutiara itu, terang. Bagaimana mewah hidupnya ajah pungutmu, tak heran bila katsutai tak sudi ketumpangan dianya. Kau boleh bawa mutiara itu, untuk disimpan, sebagai peringatan dari ajah pungutmu. Tapi ingat, di tengah jalan, yangankah sembarang pertontonkan itu, atau kau akan nampak bencana yang kau tak harap. Bersama kau, kau boleh bawa selang pian peninggalan kau punya ajah pungut, untuk dijadikan senyata pelindung diri. Aku telah ajarkan kau hian hek hou kye hiong pian, yang terdiri dari 36 gerakan. Kau jangan pandang enteng itu jurus yang sedikit. Sebaliknya, kau mesti pelajarkan dengan sungguh titik. Kalau nanti kau masuk ke inlam dan ketemu sama kau punya susiok chow, kau boleh minta ia tolong pimpin kau terlebih jauh. Dari 36 jalan, siang pian itu bisa berubah menjadi 64. Kau jakin saja dengan sungguh, nanti kau insaf kefaedahannya. Habis kata begitu, suchow lantas serahkan siang pian, mutiara, uang dan suratnya, demikian pun lain-lain barang, yang aku butuhkan untuk perjalanan merantau ini. Biar aku merasa berat, aku mesti terima perpisahan ini, aku tak bisa bilang suatu apa, kecuali aku bersyukur pada suchow. Aku pun bisa bersiap dengan lantas. Perpisahan terjadi besuknya, tapi suchow masih pesan padaku, tentang segala sesuatu dalam kalangan kengow di mana banyak orang kesohor karena julukannya saja, hingga nama sendiri jadi seperti dipendam. Dan kau kata suchow, karena kau tak punya si dan nama, kau boleh pakai nama Kim Chie Teng. Nanti, sesudah kau dapat cari musuh ajah pungut kau, baharu kau mengerti kenapa aku pilih nama ini, yang bukan ada julukan belaka. Aku bakal bikin perjalanan jauh, ke Hang Ha O Utara, tapi aku akan lewat di Ang Hoan Pou, Chie Chiu. Kau jangan pikirkan tentang ajah pungutmu, nanti aku tolongi urus, aku pun akan sekalian selidiki halnya terlebih jauh. Kemudian, aku pun mau pergi ke Inlam, maka, di belakang hari, kita orang bakal bertemu pula. Ingat, jangan kau tersesat, jangan berbuat kekeliruan karena andali kepandayanmu. Apabila kau berbuat demikian, kau bakal disatrukan oleh kaum Xiao Limpei. Mereka ini taat pada aturan kita dan aku tak akan bisa lindungi kau. Aku bergidik akan dengar keterangan suhu, tapi aku segera berlutut di depannya aku terima pesanan itu sambil menangis. Setelah itu, suhu jadi sabar pula seperti biasa. Ia pimpin bangun padaku dan kata dengan manis, anak, aku tahu kelakuan kau, kau tak akan sia-siakan kecapaan hatiku terhadap kau, tapi ingat, di kalangan Kang Hoa ada terlebih banyak orang jahat daripada orang baik, kau senantiasa mesti berhati-hati. Habis itu, suhu lantas berangkat. Sejak itu, aku merantau di kedua provinsi Kwi Chiu dan In Jelem, sampai dua atau tiga tahun lamanya, Kim Chiep ngelanyuti penuturannya. Selama itu, belum pernah aku dapat cari katsu Shou Chou. Tentang musuh ajah pungutku, pun sukar untuk aku selidikinya. Malah tentang aku punya suchou atau suhu buko siansu, aku pun seperti kehilangan, sampai aku tak tahu apa ia masih berdiam di taika siye atau tidak, karena sia-sia saja aku coba cari tahu hal ianya. Aku sering pikir untuk kembali sendiri ke taika siye, saban aku batalkan itu, sebab aku malu sendiri. Demikian aku merantau, sampai akhirnya uangku habis dan aku jadi melarat begini rupa. Untuk berbuat tersesat, sedikit pun aku tak berani. Paling belakang, aku sampai di daerah Sengkeng Wan. Untuk dapati uang, kemudian aku coba menyedi tukang tenung di Giyok Hongkok. Aku mengerti sedikit ilmu ini, yang aku pelajari dari buko siansu. Ini ada Nujuman Siantian Sinsou. Malah dengan ini jalan, aku mencoba cari tahu hal musuhku. Aneh adalah hasilnya ramalanku. Aku tak dapat keterangan lalunya bahwa aku bakal dapat bantuannya satu kuijin. Sekarang, setelah aku bertemu Chiang Kun, baharu aku insaf penunyukan dari ramalan itu. Leong Tawusu ketarik akan dengar orang punya cerita itu. Ia pun girang akan dapat kenyataan, yang ia punya penglihatan tak keliru. Coba kau jelaskan tentang ilmu ramalanmu itu, ia minta. Sebenarnya ilmu ramalan dari guruku ini ada warisan dari Tatmo Chowusu. Kim Che pengjawab itu pertanyaan. Tetapi Chowusu tak berani sebut nama Tatmo. Ia lantas pakai saja Siantian Sinsou. Ia celup sebatang sumpitnya ke dalam arak. Dengan itu ia menulis dua huruf Sansem atau tiga-tiga di atas meja. Ia lantas tunjuk satu huruf sambil menerangkan, ini yang dipanggil Kian Kua. Kian berarti Tian, masuk hitungan Yang. Ini yang di sebelah bawah, ia tunjuk huruf satunya lagi, ada Sun Kua. Sun artinya Hong, masuk Im. Di atas Kian, di bawah Sun, jadinya Im ketemu sama Yang. Menurut ramalan, itu berarti Hou, dan Hou ini bermaksud bertemu berangkap. Atau artinya lebih jelas, itu berarti Yeo Eli Kian Tai Jin, baik bertemu sama orang besar. Dalam Chiuya bukankah terang ada ditulis, Kian Leong Chai Tian, Li Kian Tai Jin, melihat naga di sawah, berhasil bertemu orang besar coba. Chiang Kun pikir, apa sekarang aku bukannya beruntung telah bertemu sama Chiang Kun? Apa itu bukannya ramalan telah menunjuk nyata Leong Toh Wisu ada begitu gembira hingga ia tepuk tangan. Aneh, benar aneh kata ia dengan seruannya. Bukan melainkan si, hanya namaku pun ada ternujum terang. Kim Chie Peng tercengang, ia melongoh. Oh, maaf, Chiang Kun, maaf, kata ia kemudian, seraja berbangkit, akan menyurah berulang. Dengan sebenarnya aku tidak tahu nama Chiang Kun dan aku telah lancang sebut itu. Tapi itu general ketawa terus. Sudah, yang anpakai banyak adat peradatan ia kata. Kau duduk, duduklah yang an kata kau, orang jauh, sekalipun penawauk ini lem, boleh jadi jarang yang ketahui namaku itu, Cahitian. Di sini orang kenal aku sebagai Tokak Leongong saja. Tapi, ramalan kau ada cocok. Ramalan kau tentang si Punggawa pun bikin aku tertawa, sebab tepat dan lucunya jadi sejak itu, kau jadi tukang meramalkan. Benar Chiang Kun. Kim Chie Peng menyahuti sambil bersenyum. Juga Kong Ya kita percaya ramalan, untuk keluar perang atau lainnya, ia sering rundingkan hal itu sama sekalian penasehatnya, sering-sering dia berhasil. Sekarang aku ketahui hal ihwalmu. Tian Lam Tai Hiap yang kau sebutkan justru ada orang yang aku paling kagumkan, sayang aku tak berjodoh akan bertemu sama dianya. Mengenai sakit hati kau, di mana aku bisa, aku nanti bantu kau. Sejak ini, baik kau tunda perantauan kau, kau turut aku kembali ke Kim Choo Chee di Kim Choo Hong, Ciopin, untuk kita tinggal sama, sedikitnya buat sekian waktu. Kim Choo Hong dekat dengan ayah lausan tempat keayamannya Tian Lam Tai Hiap, nanti pelahan kita cari tahu tentang Tai Hiap itu. Halnya surat dinas dari Him Toh Wasu, kau tak usah khawatirkan, aku nanti berdajah, akan loloskan kau dan hubungannya. Nah, kau duduk, minum dan makan, aku hendak pergi sebentar pada Kong Ya, buat sekalian mereskan urusan kau ini. Di sana masih ada Ang Heng Chie yang ngang kau pandang ia sebagai satu bocah belaka, ia tentu ada punya suatu rahasia lain. Kong Ya senang pada bocah itu, aku hendak bantu Kong Ya menyelesaikannya. Habis kata begitu, dengan ajak beberapa taubak, Liong Toh Wasu undurkan diri dari meja perjamuan itu. Kim Chie penglegahkan hati, dengan dilajani beberapa serdadu, ia terus dahar dan minum sendirian. Liong Toh Wasu pun berlalu dengan hati girang. Ia ada seorang biau tapi ia terpelajar dan bisa hidup sebagai orang Han. Ia puas yang ia bisa hormati orang pandai, apapula orang yang pandai silat. Ia bertindak dengan cepat kekemah dari bokongnya. Sebagai orang kepercayaan, ia bisa masuk langsung tanpa pemberitahuan lagi. Selagi mendekati, ia dengar suara biji Tiohie, suatu tanda sehabis bersantap dan minum di, Hertok itu sedang hiburkan diri dengan mencatur sama orang sebawahannya yang dipercaya. Ketika itu bokongnya berpakaian biasa, api Lilin ada terang, ia lihat panglimanya lagi mendatangi, sambil tertawa, ia menunjuk. Bagus kau datang Cahitian ia kata. Aku memang niat panggil kau. Aku justru perintah orang akan hadapkan pula itu orang tawanan, yang dipanggilang Hieh Jieh, untuk periksa pula dengan terang padanya. Ia ada suatu anak luar biasa, omongannya seperti kandung rahasia, aku tak ingin ia terhukum binasa sebelum ketahui keadaannya dengan jelas. Bukankah begitu kau pikir? Kongya benar, sahut liong tau su. Duga Kim Chieh pengebukan orang sembarangan, setelah. Aku undurkan semua orang dan aku periksa ia sendiri, ia telah aku siapa dirinya. Dan panglima ini tuturkan halnya murid atau cucu murid dari Buko Siansu. Aku ingin pakai ia sebagai taubat, maka itu aku harap kongya suka kasih kebebasan padanya, kata ia akhirnya. Bukong ia tertawa. Jadi dia, kecuali ilmu surat dan silat, mengerti juga ilmu tenung, kata Raja Muda ini. Baik, kau boleh pakai ia, untuk ia bantu padamu. Untuk sementara, angkat dia menyadi tau su. Kalau nanti aku senggang, aku ingin kau ajak ia datang padaku, barangkali aku ada perlunya dengan ia. Liyong Toh Wisu girang, ia mengucap terima kasih. Ia janya akan satu waktu bawa Kim Chieh pengdatang menghadap. Itu waktu ada terdengar suara rantai beradus, lantas tertampak beberapa serdadu iringkan anghae jieh. Siapa terus berlutut di depan kongnya, siapa sebaliknya lantas duduk dengan tegak dengan diapit oleh Liyong Toh Wisu dan beberapa penasihatnya. Sesudah mengawasi sekian lama dengan tajam, Bukong ia buka mulutnya. Tadi siang kau bersumpah bahwa kau bukannya orang jahat, bahwa sebaliknya, orang jahat adalah musuh kau. Kau begini muda tapi kau bernyali besar, orang sebagai kau, sukar ada keduanya. Tapi, meski begitu, kau tidak mau omong dengan terus terang, inilah sukar. Meskipun aku ingin menolong, aku tak bisa lakukan itu, aku tak boleh sebarang ambil putusan. Kau jangan khawatir, kau boleh bicara di sini, rahasiamu tak akan bocor. Semua yang berada di sini ada orangnya kepercayaanku. Asal kau bicara dengan alasan, bukan saja aku akan merdekakan padamu, aku malah suka bantu kau mencari balas. Anghae jieh leangkat kepalanya, dengan sepasang matanya yang celih, ia awasi itu raja muda, Roman siapa ada keren tapi bersifat jujur dan agung. Ia pun ketarik buat itu ucapan sabar. Maka akhirnya, dengan tak merasa, mulutnya terbuka, lalu ia menangis. Bokong ia lihat itu, ia tertawa. Kasih ia bangun ia perintah. Beberapa serdadu lantas pimpin bangun pada bocah itu. Anghae jieh kertak gigi, ia bisa berhenti menangis. Kong ia ada berbaik budi, aku berterima kasih, ia lalu kata. Kong ia ingin aku bicara terus terang, baiklah, aku nanti bicara. Kalau tadi siang aku terpaksa tutup mulut, itu disebabkan pemeriksaan dilakukan di muka umum, sedang urusan adalah urusan rahasia. Kong ia, aku yang berdosa ada orang si coh namakun, dan ajahku ada coh kam ko gelar ko bak giam lo, si giam lo ong buta. Ia dikatakan buta, tapi sebenam jat tidak, hanya julukan itu didapat sebab kebetulan biji matanya, yang putih, bisa terbalik, mirip sama orang buta benar. Kedua matanya ajahku ada lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Ajahku itu ada jadi powatau, atau pemimpin sersi, dari seluruh provinsi Yesu Coan. Ia sering bawa surat dinas pergi ke segala tempat, untuk melakukan tugasnya, mencari dan menawan orang ajahat licin, yang bisa lolos dari tangannya hamba polisyo yang biasa. Kalau ajah lagi bertugas, ia berpura abuta, ia bawa tungkat, ia menyadik hoamlah sinshe. Atau kalau ia pergi ke tempat di mana ada banyak orang diaw, ia bawa kelenengan, ia suka gendol keranyang obat fan, akan jadi tabib perantauan. Banyak penyahat asal Su Coan rubuh di tangan ajahku, dari itu julukannya jadi terkenal. Berbareng pun, ia ada punya banyak musuh penyahat. Tapi ajah ada lihai, dengan bugainya, ia bisa sanggup pertahankan dirinya. Maka kemudian di Su Coan, karena adanya ajahku, kawanan penyahat jadi sirap, hingga sunbu pun hargakan ajah. Sekarang ini ajah sudah berusia 50 lebih, ia ada punya banyak murid. Karena usianya yang lanjut itu, ajah telah undurkan diri, tapi ia tak suka berdiam di Su Coan, ia pindah ke Kui Jiu, di kaki bukit Hwi Poat di Pijat Kuan. Di sana ia hidup dalam ketenangan bersama ibu dan aku sendiri. Ibuku bukan orang Han, ia ada orang Biau Sukukit Eloo Ciong asal bukit Hwi Poat Hang itu. Adalah karena pikiran ibu, ajah jadi pindah tinggal ke Pijat Kuan. Tapi, belum ada satu tahun tinggal di kaki bukit, ajah telah mesti keluar pula, bekerja kembali untuk negeri. Sebabnya adalah begini di utara Inlam ada satu suku asing Tau Hoan, yang termasuk jajahan Tionggoan, setiap beberapa tahun sekali, bangsa ini mesti mengantar upeti, barangnya kecuali hasil dalam negerinya juga satu atau lebih barang JG langka atau waneh atau mustika. Dan sekali ini, di antaranya, ada barang yang langka sejak zaman dahulu dan sekarang juga, jala satu pot banlian Hei Hei. Ini ada suatu tanaman yang sangat kesohor di selatan, daunnya hijau, buahnya merah, sangat menarik untuk dipandang. Buat di Kang lain, hampir setiap keluarga ada tanam pohon ini, di cimce atau taman, malah pun di waktu orang pindah rumah, pohon yang disusut bersih, ditaruh di kepala perahu, untuk khasiat keselamatan. Tapi banlian Hei Hei upeti tau hoan ini bukan ada pohon hidup hanya terbikin dari batu hawi cuwi, tingginya dua kaki enam dim, dan lebar uja satu kaki. Lebih sedikit, ukirannya sangat indah. Sudah begitu, potnya pun ada indah luar biasa, sebab pot itu terbikin dari pualam putih yang ciepek, seputarnya diukir lukisan sansui halus dan sangat permai. Semua daun banlian Hei Hei ini ada hijau terang bagaikan air yang luar biasa lagi adalah, di tengahi daun, ada setangkai buahnya sembilan biji, buah itu marong dan mengkilap, menyilaukan mata. Warna buah itu adalah putih, putih sekali, hijau, hijau sekali, dan merah, merah sekali. Dipandang seumumnya, banlian Hei Hei ini ada melebih pohon atau buah yang tulen. Banlian Hei Hei ini disimpan dalam sebuah peti beling, peti beling mana rebungkus pula dengan sebuah peti kajulem yang indah, dan ahimja rebungkus berlapis dengan sutera kuning. Menurut keterangan, ketika banlian Hei Hei hendak dikirim ke Tionggoan, Raja Tau Hoan sendiri yang periksa itu, untuk sekalian diakuri sama lainnya barang upeti, kemudian dua menteri besar dikirim selaku pembawa atau utusan. Dengan selamat barang upeti itu telah lewat di daerah Inlam dan Kui Chiu dan sampai di Seng Tau, Su Choan, diterima baik oleh Sun Bu, siapapun lalu bikin pemeriksaan sendiri, untuk mengakurinya. Kemudian Sun Bu tetapkan, besuk kedua utusan Tau Hoan boleh berangkat ke kota Raja, guna sampaikan upeti kepada Raja. Untuk ini, Sun Bu telah hunyuk pembesar sebawahannya, guna jadi pengantar dari kedua utusan Tau Hoan itu. Sejak itu pun, tanggung jawab atas keselamatannya barang upeti itu jatuh atas kedua utusan itu dan pembesar setempat. Apa mau, itu malam pencurian sudah terjadi atas barang upeti itu, dan yang lenyap justru ada banlian hee melulu, barang lainnya, meskipun berharga, semuanya utuh. Bukan main kagetnya kedua utusan dan semua pembesar sebawahan di kota Seng Tau itu, terutama mereka dari kalangan polisi. Tad kala itu, Hiapowatau ada Tongkot, Wan Tio Kiat si monyet tangguh, dan Huipowatau Yongkim Kong Lutiansin, si Kim Kong gagah. Mereka ini ada muridnya Aja, dan Aja adalah yang tolong angkat mereka. Pencurian itu membuat sukar mereka berdua. Mereka sudah lantas dapat perintah, untuk cari si pencuri gagah dan pintar, Lutiansin ada kuat dan polos tapi adatnya keras. Dua mereka ada terkenal. Tapi sekali ini, mereka bingung, penyelidikan mereka sia-sia saja, sampai kedua utusan Tau Hoan dan utusannya Sun Bu hendak gantung diri saja. Mereka pun didesak oleh Sun Bu. Maka di akhirnya, dengan bawa suratnya Sun Bu, mereka berdua pergi ke Pit Siat Koan, akan minta bantuannya Aja ku. Aja tidak niat bekerja pula, tetapi kedua murid itu memohon dengan sangat dan mendesak. Sampai akhirnya ia tak tega untuk menolak lebih jauh. Hingga ia tetapkan, besuk ia akan berangkat, mengikuti kedua murid itu. Malam itu Aja jamu kedua murianya, yang ia undang akan nginap di rumah kita. Sembari dahar dan minum arak, Aja tanyakan duduknya hal yang jelas. Dan kedua murid itu berikan penuturan mereka, perihal hasil kosong dari penyelidikan mereka berulang lima. Selama itu, ibu berada di belakang, di atas lauteng, ia sedang benahkan pakaian dan lainnya barang untuk bekal Aja. Ibu ada berduka, sampai ia kucurkan air mata, karena ia merasa berat akan berpisah dari Aja, terutama untuk menempuh pekerjaan stilt itu. Aku sendiri, itu waktu, sudah tidur nyenyak di atas pembaringan. Tapi, dengan libas aku mendusi dengan kaget. Aku dengar suaranya ring, bagaikan rubuhnya barang berat. Kapan aku okamata, aku tampak ibu sedang bergelihasan di lantau lauteng, ia bergulingan. Aku segera lompat turun, aku tubruk ibu. Aku jadi lebih kaget, akan lihat leher ibu terluka, sebatang panah kecil nancap di tenggorokannya, dari lukanya ada darah mengucur. Darah itu sudah lantas saja berwarna hitam. Ibu pun tidak mampu buka mulutnya, sia-sia saja ia hendak bicara, melainkan tangannya bisa menunjuk ke jendela, tangannya bergemetern. Habis itu, kaki tangannya berdiam, begitu pun tubuhnya, ia rebah dengan napasnya telah berhenti jalan. Aku kaget dan menyerit. Ajah datang dengan segera, karena ada buyang yang sudah mewartakan padanya. Ajah datang bersama dua muridnya. Ajah tak keburu bicara sama ibu. Ketika ia cabut anak panah, di situ ada menyelip sepotong kertas, ajah buka dan baka kertas itu, yang ada tulisannya, kemudian kertas dan anak panah, ia masuki ke dalam sakunya, ia sendiri loncat ke jendela, akan terus loncat keluar. Tio Kiat pun menyusul ajah. Lautian Sin belum bisa berloncat atau berlari di atas genteng, oleh karena itu, ia berseru saking mendongkol, dengan banyak berisik, ia lari turun di tangga, untuk keluar, guna susul guru dan kawannya. Ia bawa sepotong toja. Di atas lauteng tinggallah aku dan majat ibu serta beberapa buyang orang Kit Loochong. Aku menangis sampai pingsan dan sedark pula. Sampai sekian lama baharulah ajah kembali bersama Tio Kiat, bersama mereka ada seorang tua dengan rambut dan kumisubanan, jenggotnya panjang. Setelah ini baharu aku mengerti duduknya hal. Baiklah aku jelaskan, orang biaw suku Kit Loochong di bukit Hoi Poat Hang itu terdiri dari kira 200 keluarga. Mereka sudah mirip sama orang Han, baik dari kera makannya, maupun dari kera berpakaiannya. Mereka tinggal di tanah datar paling tinggi di atas bukit. Sebaliknya, ajah berdiam di bawah bukit, mencil sendirian, jauhnya dari rombongan suku itu ada belasan li. Ini sebab apa yang terjadi dengan keluarga kita, tidak ada orang Kit Loochong lainnya yang mendapat tahu. Sesudah ajah loncat keluar dari jendela, ia terus melapac naik ke atas wuhungan, dari mana ia memandang keempat penyuruh. Rembulan dari musim ciu ada permai dan langit pun bersih dari mega, hingga ajah bisa melihat ke tempat jauh. Ajah tak dapat lihat orang, sekalipun di jalanan yang keciui. Tio Kiat sudah lantas dapat susul ajah, ia loncat ke tembok, ke depan dan belakang, untuk cari si penyerang gelap. Ia celingukan keempat penyuruh. Ia juga tak lihat apa seperti ajah. Kemudian terdengar suara pintu dibuka dengan kaget dan seorang loncat keluar. Ia ada Ong Kim Kong Lutian Sin yang sembrono. Tapi dia ini sudah lantas berteriak, Bangsat! Kemana kau hendak kabur lantas ia mengejar, ke jalanan keciui. Tindakan kakinya terdengar nyata sekali, dari suaranya, ia rupanya lari ke arah jalanan keciui itu hampir berbareng sama teriakannya Lutian Sin, dari atas wuhungan, ajah lihat satu bayangan orang loncat dari arah pintu, loncatnya jauh satu turabak lebih, gerakannya gesit luar biasa, bagaikah burung terbang saja dan dalam beberapa lompatan, bayangan itu sudah lantas lenyap. Maka dengan loncat turun, ajah lantas coba susul itu bayangan, akan cari padanya. Kapan ajah sampai di mulut jalanan kecil, kecuali si bayangan? Tian Sin pun tak kelihatan lagi. Itu ada jalanan God, banyak tikungannya. Ajah heran atas lenyapnya demikian cepat dari Tian Sin. Tapi sudah tak ada tempo lagi, ia tak perhatikan muridnya, ia maju, berlari. Tio Kiat menyusul belakangan, ketika ia sampai di mulut jalanan, ia tidak lihat siapa juga, ajah pun tidak. Ia ada orang asing untuk tempat kita itu, masa itu, karena di satu tidak ada jalanan lain, ia pun lari di jalanan kecil itu. Ia juga percaya, Tian Sin dan ajah mengejar di itu jalanan. Tapi, baharu saja ia mau lari, atau mendadakan ia dengar satu suara dari atas pohon di samping jalanan, kebiak ia menoleh dengan lekas, ia tampak satu bayangan melayang turun, turun di tempat jauhnya dari ia cuma tiga tumbak lebih. Untuk keheranannya, bayangan itu tak menerbitkan suara apa juga, dia hanya perlihatkan satu tubun yang berbangkit sehabisnya jongkok. Hampir Tio Kiat berseru saking herannya. Ia pasang matanya. Ia lihat seorang dengan pakaian gelap dan ringkas, mukanya ditutup dengan topeng hitam hingga tertampak hanya dua mentanya yang tajam dan bersinar. Di sebelah kupingnya ada mengawir sebuah anting, yang terang mengkilap, besarnya seperti mulut cangkir di. Dia punya tubuh ada besar dan kekar, dan ia berdiri diam tanpa membuka suara. Dia tentu ada si penyerang gelap, pikir Tio Kiat. Ia hanya heran, kenapa penyerang itu tidak terus singkirkan diri. Suhu dan Yang Kim Kong tak ada bersama, ada berbahaya untuk aku lajani dia secara sungguh. Aku gunai akal, akan lawan ia untuk menang tempo. Suhu dan Tian Xin tentu pergi tidak lama dan akan segera kembali, kalau aku ketung dia bertiga, mustahil dia bisa lolos.